Yo guys, what up Hari ini kita ada special video Bahwa kita udah ngedapetin Special update Dari forum bahwa MotoGP 01 tuh udah di update Dan tentunya pastinya Susunan pembalap atau line up Dari para pembalap MotoGP tahun ini Bakal berubah Yang pasti kita bakal review Satu per satu untuk pembalap MotoGP nya dan pastinya Karena hari ini Di makin akhir musim ini Entah kenapa, perubahan Line up dari MotoGP 21 luar biasa sangat beratakan Dari Maverick pergi ke Aprilia Kemudian Calcraslo ke Yamaha Hingga akhirnya Jack Dyson Masih bersama Petronas SRT dan nanti Di seri Misano, Dovi Bakal turun ke Misano untuk bergambung Dan bertandem bersama Valente Rossi Dan ini yang gak heran sih Valente Rossi di musim ini Dia memiliki 4 tandem berbeda Yang pertama Franco Morbidelli Kemudian Calcraslo Ada juga Jack Dyson Dan juga of course Yaitu si Andrea Dovizioso Yang bakal berlagak Mulai dari seri Misano Dan Maverick V Nyalas udah bergambung sama Aprilia Untuk hari ini Kita bakal mulai dari Kubu Yamaha pabrikan Yaitu Bapak-bapak dari Inggris Tepatnya Calcraslo Atau bapaknya si Willow Hari ini kita baca kajian di showroom Dan ini modenya udah Seperti biasa Seorang modder Pasti bakal ngebuat Suatu perubahan Atau livery Desain apa segala macem Dengan segenap hati Seperti yang bisa kalian lihat disini Bahwa helmnya Calcraslo Udah pake yang dia punya Keasliannya Yaitu HJC Kemudian juga ada disini Nomernya udah pake angka 35 Ciri khas dari Calcraslo Dan disini meskipun Ya Meskipun motornya Helmnya udah Merih banget Cuman untuk masalah Muka nih ya Masalah wajah Masih sama aja Nggak mirip Entah ini mukanya siapa Tapi pasti ini udah dimiripin Sama Calcraslo Walaupun ya Kalau kita ngeliat Ya Nggak mirip kan Tapi nggak apa-apa Itu udah bagus banget Karena udah Danyaton Bisa ngebikin Calcraslo Untuk berpindah tim Ke Yamaha Pabrikan Karena semuanya Dia masih berlaga Di SRT Bersama Fallen Terus sih Oke Next Ada juga Jack Dyson Yang membela Petronas SRT Dan untuk masalah nomor helm Juga udah pasti Sesuai dengan apa Yang dia pake Di musim kalian Kecuali muka aja Yang ini adalah Muka atau Fast Custom Yang biasa kita pake Kalau kita lagi main Di Karir Atau mungkin sebagai Player Custom kita Kemudian next Ada juga Maverick Binyalas Nah kali ini Si Maverick Binyalas Dia udah mulai berlaga Bersama Aprilia Mulai dari Seara Gondan Tapi sayangnya Kemarin si Maverick Binyalas Malah Hikna Sanmori Bersama Valentin Rossi Di belakang Jadi Yang biasa kita ngeliat Dari tahun 2017 Rossi Maverick di depan Tapi tahun ini Mereka berdua Pastinya berada Di urutan Akhir-akhir Mereka fight Untuk posisi Tiga besar Dari belakang Oke Hari ini Maverick Binyalas Kita pake Seorang maja Dan ini dia Pernah pake Maverick Binyalas Dan udah Keren banget Bersama Aprilia Tapi ini Kayaknya Kode banget nih Buat para sponsor Bahwa di Halo nya si Maverick Binyalas Di bagian Sebelah kiri Sama kanan Itu Space nya masih Lebar banget Buat sponsor Bisa aja Monster masuk Atau mungkin bahkan Red Bull ya masuk Maka ini hari ini Si Maverick Binyalas Masih belum memiliki Memiliki sponsor Pribadi Semacam Minuman energi Jadi masih kosong Blong Gak ada sama sekali Tapi ya Gak apa-apa Juga lagi Dalam masalah Yang cukup Banyak juga Karena pastinya Si Maverick ini Memiliki tekanan batin Dari Yamaha Dan dia Memutus untuk pindah Ke Aprilia Mencari Suasana baru Kalau dibilang Debutnya si Maverick Bakal bagus Apa enggak Ya kayaknya Tergantung dari Pembalapnya Apalagi Maverick ini Dia notabene Apa ya Kayak lebih Lebih luasa Sama Yamaha Dan dia Masih baru aja Pakai mesin V4 Seperti Aprilia Dan dia Langsung mulai Belapan Di seri Aragon Kemarin Gak ada Winter test Atau pas kemacun Cuma ada Test kemarin Misano Dan kemungkinan Nanti di Misano Dia juga bakal Tampil bagus Karena Kalau dia udah bisa Latihan Seri-sering Mungkin di Misano Kemungkinan dia juga Bakal tampil bagus Di Misano Karena pastinya Dia udah memiliki Staff yang bagus Untuk dibawa nanti Di race Di Misano Di minggu ini Dan gue heran Si Maverick ini Dia berani banget Tinggalin Yamaha Yang udah jelas Gajinya Terus juga Para Sumpur dayanya Tapi malah Dia berani Untuk hengkang Dan malah bergabung Bersama Aprilia Mengendarai RSGB Entah karena Rayon dari Alex Espargaro Atau gimana Tapi pasti Si Maverick ini Dia udah Kelihatan dari Senyumnya Dia tuh udah nyaman Kalau lepas dari Yamaha Dan dia udah Bagia bergabung Sama si Aprilia Ya pasti dia Bakal butuh waktu Untuk bisa tampil bagus Bersama RSGB Karena gak semudah Yang dibayangin Para pembarat Yamaha Yang bergabung bersama Atau menggunakan mesin Dari jenis V4 Dan besok Kita tinggal tes aja Gimanakah Performa dari Masing-masing rider Yang udah di update Untuk Versi saat ini Versi 1.7 Apakah Bisa lebih Bersaing lagi Dan lebih kebal Dengan benturan Atau malah justru sebaliknya Jadi besok Kita bakal coba Satu rest Apakah ada perubahan Performa dari Masing-masing rider Karena biasa Kalau udah di update Itu performanya Bakal beda cuy Kita bakal coba besok ya Jadi aku semua Kali itu selesai aja Untuk mengakhiri video kali ini Dan kita bakal ketemu lagi Tepatnya nanti di next video Kali itu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax